Halo semuanya, kembali lagi di channel, saya Kipawasan Dua Dua Oke jadi seperti kita tau kalau nantinya Tiny Build akan mengeluarkan versi beta di pertengahan awal tahun baru 22 mendatang Trailer dan teaser sudah ditampilkan dan dimana memang selalu ada hal tersembunyi yang tentunya menarik untuk kita bahas Penasaran? Tapi sebelum lanjut bagi kalian yang menonton rebahan, rebahan aja dulu Abis itu silahkan subscribe channel ini untuk mengetahui misteri yang mengetahui game horror lainnya So langsung aja check it out Oke sebelum lanjut untuk membahas apa saja hal tersembunyi yang mungkin belum kalian sadari ada di trailer beta 1 Perlu diketahui dulu kalau informasi ini berasal langsung dari pihak Tiny Build yang berarti resmi Selain itu pendapat di video kali ini bersifat asumtif dan hipotesis aja Oke kita akan langsung aja bahas sekarang Oke jadi kita semua tau kalau sudah tidak terhitung lagi berapa kali kita selalu mengharapkan rilisnya Heleneber 2 dengan format versi full game Project Heleneber 2 sendiri sudah dimulai dari tahun 2019 Yang artinya hampir 3 tahun sudah kita menunggu untuk rilisnya versi full game Selalu diundur memang membuat banyak player kesal dan makin membuat sepi para player atau fans Heleneber Walau harusnya di versi beta yang akan datang nanti kita mengharapkan sebuah kejutan yang setidaknya terbayarkan karena sudah menunggu 2 tahun lebih Sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai isi dari trailer yang ada di Heleneber 2 beta Yang belum tau kalian bisa cek video ini nantinya agar selalu tau akan berita update dari Heleneber 2 Tidak cukup sampai disitu Mari kita analisis beberapa hal tersembunyi yang hadir di dalam trailer beta kemarin So let's go Oke jadi hal pertama yang sebenarnya ingin gue bahas disini adalah perihal adanya The Guest di trailer beta Mungkin kalian berpikir kalau ini bukan hal yang aneh dan wajar-wajar aja Karena The Guest juga sudah sering muncul di versi Alpha and Heleneber 2 Tetapi bukan itu masalahnya Di awal cutscene trailer kita diperlihatkan Quentin yang sepertinya mengambil foto The Guest Tidak lama kemudian The Guest menjadarinya Letak masalahnya adalah kenapa The Guest ada di plot waktu ini Di beta kita tahu kalau plot waktunya kemungkinan ada setelah X2 Heleneber 1 Sementara kita berspekulasi kalau The Guest adalah Om Peterson di plot waktu Heleneber 3rd day Mengasumsikan kalau The Guest itu adalah Om Tetapi di trailer beta kita ditunjukkan adanya Om dan The Guest di satu waktu yang bersamaan Gue ada beberapa asumsi untuk menjawab pertanyaan ini sih Yang pertama adalah kemungkinan kalau The Guest di plot waktu beta nanti bukanlah Om Peterson Tetapi kemungkinan lainnya adalah The Guest memang si Om Dan dia muncul saat kita berada di luar ruangan selain rumah yang ditinggal The Neighbor Bisa saja dia mengganti kostumnya untuk melakukan penyamaran Itu kemungkinan paling masuk akal yang bisa gue pikirkan sekarang Menurut kalian apakah The Guest yang ada di versi beta nanti adalah Om Peterson yang kita kenal Atau ada orang lain yang mencoba menyamar jadi The Guest? Kalian bisa berkomentar di bawah Jika tadi kita membahas adanya The Guest dan Om di satu waktu yang sama yaitu versi beta nanti Sekarang kita akan coba membahas mengenai Man in the Head Ya betul, sudah lama sekali kita tidak mendengar nama dari sosok misterius ini Yang mengikuti jalan cerita Hellenberg 2 dari zaman Hellenberg 2 Prototype pasti tau lah siapa dia ini Seorang dengan pakaian detektif yang selalu muncul di semua versi Hellenberg 2 Entah itu di Hellenberg 2 Alpha, Hellenberg 2 Alpha 1, Hellenberg 2 Alpha 1 ke 5 Bahkan nanti di Hellenberg 2 Beta Lah serius bang? Ya serius Sebenarnya ini diketahui dari salah satu scene yang terlihat di trailer gameplay 5 menit beta Hellenberg 2 Jika kalian teliti, di sekitar 3 menit lebih 15 detik dari gameplay tersebut Kalian akan menemukan sebuah foto terpampang di tembok dari museum Ya foto ini berada di bangunan museum Setelah beberapa player menganalisis foto tersebut Ternyata diperlihatkanlah foto bingkai yang seperti ini Jelas sekali dan bisa kalian lihat kalau ada sesosok Man in the Head di belakang dari wali kota Ravenbrooks tersebut Sang mayor yang memegang tempat dengan gambar kunci Sementara Man in the Head berada di belakang mayor dengan santainya Kalau dipikir lagi, sepertinya foto ini adalah foto yang diambil dari acara besar di Ravenbrooks Yang jadi pertanyaan adalah mengapa ada Man in the Head di sana? Yang kita tahu selama ini adalah Man in the Head selalu bersembunyi dari halayak publik Gue ada perkiraan mengenai masalah ini Kemungkinan pertama adalah mungkin saja Man in the Head mempunyai hubungan dekat dengan mayor atau wali kota Ravenbrooks ini Mungkin saja dia adalah mata-mata bayaran yang ditugaskan oleh mayor Jika benar seperti ini, itu masuk akal mengapa dia selalu bersembunyi untuk menyelidiki tentang misteri orang hutan atau The Guest bahkan ke om Peterson sekalipun Memang dia dipekerjakan oleh mayor untuk mengumpulkan informasi Kemungkinan yang kedua adalah adanya Man in the Head di dalam foto tersebut memang disengaja Mungkin saja Man in the Head diam-diam terpotret di belakang mayor saat dalam acara besar Yang dimana Man in the Head memata-matai wali kota Di dalam kemungkinan ini Man in the Head tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan mayor atau wali kota Ravenbrooks Yang artinya sosok Man in the Head memang masih misterius Walau kemungkinan ini masih kurang masuk akal Oh iya kalian juga bisa lihat selain adanya Man in the Head Ada juga objek yang gak kalah menarik di perhatian Yaitu kunci yang dipegang pak wali kota Kunci ini selain muncul di foto yang ada di dalam bangunan museum Ternyata juga muncul di patung depan dari besarnya rumah mayor atau wali kota Yang gue sendiri belum tahu buat apa sebenarnya kunci itu Yang jelas kunci kuning ini menjadi salah satu objektif kita di beta nanti Selain adanya kedua detail rahasia tadi Ada satu lagi yang menurut gue ini perlu diperhatikan oleh semua player dan fans Head number 2 Di akhir scene dari gameplay 5 menit Head number 2 yang di upload oleh IGN Kita bisa melihat pemandangan siklus harian di Ravenbrooks Walau yang diperlihatkan hanya komplek dari rumah om sih Entah kenapa tapi ada yang mengganjal di pikiran gue mengenai pemandangan ini Harusnya kalian juga udah sadar dari tadi Kejanggalan itu adalah memangnya rumah Nikki berwarna hijau Ini aneh karena di depan dari rumah om ada sebuah rumah dengan warna cet hijau Kita tahu harusnya kalau di depan rumah om adalah rumah dengan cet biru Yaitu rumah Nikki si player dari Ravenbrooks 1 Tapi disini kok berubah Ada player yang bilang juga kalau mungkin saja rumah Nikki letaknya di samping rumah hijau tersebut Yang memang kebetulan berwarna biru Walau kayaknya model rumahnya agak sedikit beda Di scene pemandangan ini kita juga bisa melihat adanya tempat dari baker atau pemanggang roti Yang memang tempatnya di samping kantor Quentin Dan sepertinya juga spot kamera yang sedang memperlihatkan pemandangan ini ada di kantor Quentin Kita bisa melihat tadi gameplay 5 menit Head number 2 Itu dia tadi beberapa detail kecil Head number 2 yang mungkin tidak kalian sadari Entah di trailer ataupun gameplay demo beta Tentu kita semua mengharapkan lebih banyak konten yang ditembahkan Untuk versi beta bulan April mendatang Kira-kira apa yang kalian harapkan nanti dari versi beta Apakah mystery dan ending yang baru Itu sudah menjadi hal wajib yang memang harus ada nanti Jadi bagaimana menurut kalian mengenai detail kecil dari trailer dan gameplay Head number 2 beta tadi? Oke jadi bagaimana video kali ini? Tulis pendapatan teori kalian di kolom komentar Dan tetap di rumah aja Jika kalian ke rumah tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah Nama gue Zaki and Bye Sub indo by broth3rmax